Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Anto di serial Merantau di Norwegia Hari ini topiknya spesial, yaitu tentang sampah Ada apa kah dengan sampah? Tunggu, akan ada cerita yang menarik Ada apa sih dengan sampah? Sebenernya di Norwegia bukan termasuk negara yang paling bersih juga sih Kalau dibandingkan dengan Singapura Tetapi di negara ini, sistem seleksi sampah sudah mulai diterapkan Jadi kita setiap harinya ketika membuang sampah Harus memisahkan antara sampah kertas, sampah yang biologis, maupun sampah plastik Contohnya, ini adalah tempat untuk membuang sampah khusus beling Jadi di dalam sana banyak botol-botol minuman, botol kecap, dan lain-lain Pokoknya beling masuk ke sana Yang sebelah sini adalah tempat sampah khusus plastik Jadi keresek plastik, ataupun barang-barang plastik masuk ke dalam tanah Dan yang sebelah sini adalah untuk kertas Jadi seperti tempat tusuk atau koran-koran bekas seperti ini Saya yakin teman-teman pasti sudah tahu kan kenapa sampah itu harus dipisah-pisah Karena masih banyak sampah yang bisa di daur ulang, dipergunakan kembali Jadi tidak merusak lingkungan Tetapi sebenarnya ada satu hal yang lumayan spesial di Norwegia Tentang pengolahan sampah Mau lihat? Yuk! Nah, sekarang kita tidak lebih bermaket Dan jadwal saya adalah sebuah mesin Yang seperti mesin ATM Bukan mesin ATM, mengolahkan salah-salah mengolahkan uang Yang kita masukin, bukan kartu ATM, bukan mini Lampak-lampak ini kita masukin di sini Dan kita akan mendapatkan uang Hebat kan? Nah, botol nungguman Kaleng-kaleng nungguman Kita masukin semua Tadi saya sudah masukin botol kola-kola Botol spray Benar-benar saya masukin botol bir Tapi ini bukan sesuatu yang minum bro ya Ini adalah kertas-kertas Sampah-sampah yang saya kumpulin Sengaja untuk mendapatkan sedikit uang Iya, jadi habis masukin Sampahnya Nanti keluar kertas-kertas ini Kita pekerin dikasih Di posisi uangnya Yes! Ini adalah uang yang saya peroleh Hasil memungut sampah Dan memasukkan ke dalam mesin Daur ulang 26 kroner 26 kroner itu kalau dirupiahin Sekitar 50 ribu rupiah Lumayan kan? Kalau di sini 26 kroner itu bisa buat beli Susu 1 liter Jus Atau minstan dapat 5 bungkus Jadi lumayan kan? Nah, kalau di Indonesia Hal seperti ini kan dilakukan oleh Para pemulung sampah Tapi kalau di Norway Karena tidak banyak orang Jadi ya kita-kita sendiri Yang harus mengurus sampah-sampah ini Seperti itu Jadi sebetulnya Pekerjaan para pemulung sampah itu Kejadian yang mulia loh Karena mereka Mendaur ulang sampah Untuk kita Saya pernah menulis artikel Tentang bagaimana mematkan sampah Untuk menjadi energi Saya klik di link ini Dan di Bergen Di kota ini pun Sebetulnya ada Pembangkit listrik tenaga sampah Jadi sampah-sampah itu Dikumpulkan Di dalam tanah Sehingga mereka Menghasilkan gas metan Hasil dari Pembusukan Dimana gas metan itu Dikumpulkan Lalu digunakan sebagai Bahan bakar Untuk menghasilkan listrik Hebat kan? Ya, jadi terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa komen Like, share Video ini Kalau teman-teman punya cerita Yang seru tentang sampah Mungkin di negara lain Atau di Indonesia Langsung aja tulis di komentarnya Dan sampai jumpa di video lain Nah